Hai semua assalamualaikum jumpa lagi channel aku ya apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat dan semakin sehat nah hari ini aku mau buat camilan bisa juga untuk tajil atau ngopi-ngopi sore ya Nah hari ini aku mau buat tahu isi gemoy gembul gemes 3G Oke yuk langsung kita buat sama-sama di sini ada beberapa tahap nah ini tahap pertama yaitu buat celupannya dulu untuk celupan tahu ya ini aku pakai tepung terigu pro sedang tepung beras masing kita tambah garam dari sini aku pakai menjedap sedikit nah pakai kaldi jamur ya kita aduk kita tuang air nah ayatnya ini kira-kira aja ya teman-teman pokoknya udah enak untuk celup tahu goreng adonannya halus nggak usah disari-sari ya enggak perlu ini adonannya tuh nggak kental enggak encer ya jadi tuh seperti itu kalau terlalu kental nanti dia kita bukan tahu isi tahu tepung Oke cukup ya kita kocok telur ini terlalu tiga nanti kalau kurang tinggal tambah aja kita kocok dulu ini kita tambah kalau jamur sedikit aja rata ya takutnya nanti asin di bawah nah ini kita masukin ke botol saus sekarang kita buat bahan isiannya ya nah disini aku pakai nih bihun ya bihunnya udah aku seduh sama air panas ya bihun nih isiannya simpel banget teman-teman tanpa ditumis-tumis ini bihun ya aku kasih waktu sedikit Oh iya ada kuning-kuning ada sayuran nah disini aku pakai sosis kalau teman-teman bisa yang punya bakso boleh banget jadi ini pakai sosis aku yang besar itu pakai dua biji kalau teman-teman misalnya kecil merknya bebas itu pakai lima biji aja ya tapi selera sih mau pakai tiga mau pakai lima juga boleh ini camilan simpel nah ini daun bawang aku selalu nyetok di freezer ini daun bawangnya banyak teman-teman sedap nah disini aku pakai bawang merah ini bawang merahnya udah aku chopper kalau teman-teman mau pakai bawang merah goreng juga boleh banget ya enak-enak ini bawang putihnya ini satu sendok teh nah disini aku pakai bawang putih goreng ya kalau teman-teman ada bawang merah goreng boleh enak nah disini pakai kaldu jamur aja sedikit Hai teman-teman disini aku enggak pakai garam ya soalnya kan tadi telurnya pakai garam terus apa celupanya tuh pakai garam nanti terlalu asing oke teman-teman ini cuma diaduk-aduk aja ya diaduk-aduk supaya rata gini ya tuh tahu nah ini aku tahunya beli di pasar yang udah digoreng ya nah ini kita potong eh kita potong terbunting aja gini kita potong gini ya kita potong empat disini kalau pakai sendok tuh susah jadi aku pakai tangan tapi kan udah cuci tangan ya nah ini tahunya kita isi tuh kan tadi kan udah aku gunting empat ya ini kita buka gimana ya isinya nggak usah dibuang teman-teman kita isi gini coba kalau pakai sendok kan susah nah kalau ini kan kita masuk-masukin gini tuh ini padahal tadi biunya teman-teman udah aku gunting-gunting masih panjang aja nah seperti ini ya oke kita susun sini ya teman-teman selesai juga nah ini isinya teman-teman boleh dikorek boleh enggak ya dikorek sedikit campurnya sini nanti kita masukin ya oke teman-teman tadi aku lupa kasih merica ya secukupnya aja biar ada pedas-pedas udah manis minyak api sedang kecil aja ya Nah ini tahu yang tadi ini kita eh tuangin telurnya tadi kita masukin sini ya kita tulang seperti ini di dalamnya tuh ya Nah lalu kita turun ke celupan ini aku pakai tangan aja teman-teman soalnya kalau pakai sendok takutnya tumpah-tumpah ya Nah seperti ini kita masukin sini goreng nanti nanti goreng sampai dia betul-betul kokoh dan agak kecoklatan ya jadi betul-betul sebetulnya jadi biar matang dan biar garing ini cukup sekian aja ini enaknya seperti ini teman-teman nih garing nggak bosong ini tadi minyaknya aku tambah ya karena kurang ya Nah ini yang rempah-rempahnya ini kita serok aja gini ya mengganggu memang ganggu Alhamdulillah teman-teman tuh udah selesai Nah aku senang yang kayak gini teman-teman nih jadi betul-betul golden brown jadi garing Oke kita matiin ya Oke kita lihat dulu Wow 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 Alhamdulillah teman-teman ini udah selesai sekarang aku lihat dulu ya Tuh teman-teman nih tahu isi gemoy gemoy banget tuh ini tahu isi 3G teman-teman gemoy eh teman-teman ini namanya tahu gemoy gemes gembul ya 3G teman-teman nah ini dihidangkannya bebas mau pakai cabai rawit nah disini aku udah punya sausnya ini enak terendul termantul yaitu saus nanti teman-teman cek aja cara membuat tahu telur gulung ya ini enak banget saatnya teman-teman mantap nih kalau aku makannya gini nih nah ini disiram gini tuh tuh mantap Masya Allah mantap misalnya nih Ramadhan nih Tajil mau jualan ya teman-teman misalnya sporsi berapa jangan satuan ya rugi dong mungkin gorengnya lama nah ini kita misalnya sporsi waduh mantap banget dunia kalau mau dikasih cabai rawit juga boleh dah sini tuh wah nikmat mana yang kau dusakan eh teman-teman inget nggak kalau jaman dulu aku beli tanggupong tuh dimonas kayak lagi ini bungkusannya tapi dia kayak koran gitu kan kita masuk sini deh tuh misalnya belinya jangan banyak-jangan dikit-dikit teman-teman saya beli 20 atau 30 gitu dong ya jadikan enak loh ya ini dia sausnya seperti ini atau pakai cabai rawit tuh mantap ini tahu isi tersimpel maksudnya enggak ditumis-tumis enggak ribet cuma diaduk-aduk aja terus digoreng sampai garing gini ya kriuk banget nah teman-teman cocolanya ini pas banget teman-teman kalau jualan pakai ini wah pokoknya itu ngantinya itu sepanjang ciputan Manggerai dia dapat langsung lari oke teman-teman dicoba ya enak banget sampai disini saya video saya hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Assalamualaikum bye bye Sub indo by broth3rmax